Jujur, tapi ingin berwibawa, tidak tegas, ingin berwibawa, coba lamban, ingin berwibawa, kita itu begitu, memamerkan hal-hal yang tidak baik bagi orang lain, lalu ingin berwibawa, sedangkan orang berbahagia, wibawa pertamanya adalah kebahagiaan, yang membuat orang ingin dekat bersamanya karena kebahagiaan itu menular. Cara-cara berbahagia yang kita tiru, membahagiakan kita, jadi adik-adik saya yang baik hatinya, yang ada di studio ini, dan dimanapun Anda berada, jangan inginkan keberhasilan sebagai orang kaya, tapi inginkan keberhasilan sebagai orang yang dihargai tinggi. Dihargai tinggi pertama kali bukan karena uang, tapi Anda diundang orang-orang besar, diajak orang-orang berpangkat tinggi, diizinkan duduk bersama orang-orang penting, itu dihargai, dan itu lebih penting daripada uang. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita berfokus kepada yang menjadikan kita ditenagai Tuhan, bukan bertenaga karena mau sombong. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang sombong, perhatikan orang-orang yang jaim, tidak ada yang bahagia. Ya, berpakaian harus mahal. Lihat, cekat gini, lebih cepat mana? Kalau Anda mau cek di statistiknya, ada di MTGW Pool. Lebih cepat wanita mana? Berjodoh, yang sederhana, atau yang berhiasnya mahal? Yang sederhana, karena banyak wanita, laki-laki yang merasa mampu membiayai. Wanita yang berhiasnya mahal, dihindari laki-laki kaya yang hemat. Dijauhi laki-laki yang sedang minus. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk ikhlas, yuk menerima diri. Kita itu kalau mulia, dimuliakan oleh Tuhan. Itu sebabnya berdo'alah dengan nama Tuhanmu. Kalau mau ingin kaya, berdo'alah dengan Tuhan yang maha kaya, yang pemberi rezeki. Kalau mau dimaafkan, berdo'alah dengan nama Tuhan yang maha pemaaf. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau Anda ingin menjadi pribadi yang mulia, bicaralah, berdo'alah, bekerjalah dengan cara-cara yang memuliakan sesama. Karena hukumnya, kebaikan yang Anda lakukan adalah kebaikan yang Anda terima. Maka Anda bersabar ke orang lain, Anda akan dapat kesabaran dari orang yang kita salahi itu. Kalau Anda memuji dia, Anda dipuji oleh orang. Kesimpulannya, orang yang dihormati sesama adalah tanda, dia dihormati Tuhan. Orang yang dicemooh sesama adalah tanda bahwa dia harus memperbaiki diri. Jadi cantik turunan, itu bukan cantik turunan fisik, sementara wajah yang hanya baik semasa remaja, tetapi yuk menjadi pribadi yang hatinya indah, yang mengantarkan kehidupan yang indah, damai sejak muda, sampai ke masa tua yang sehat, sejahtera, dan panjang umur. Amin. Baik, terima kasih Pak Mario untuk kesimpulan langsung diberikan. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program ini selama satu setengah jam. Saya Hilbram Dunar, sampai nanti di Mario Tegu Golden Ways. Setelah menyaksikan program Mario Tegu Golden Ways, banyak menginspirasi dan memotivasi saya. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya menyaksikan acara Mario Tegu Golden Ways ini, saya menjadi termotivasi untuk lebih baik lagi dan baik lagi. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya mengikuti acara Mario Tegu ini, banyak pelajaran hidup yang bisa saya ambil dari sini. Terima kasih, salam super Pak Mario. Setelah saya menyaksikan acara atau program dari Mario Tegu Golden Ways, saya merasa sangat termotivasi.